Sebenernya film ini punya konsep dan ide yang menarik Yaitu tentang perjanjian yang diikat pake darah Darah loh ya Seremnya lagi ini diangkat dari kisah nyata Tapi sayang banget lor Filmnya bikin teling aku sakit Assalamualaikum Hai sedulur Nonton-nonton sudah klik video ini Balik lagi sama aku Nava di InYangReview Film yang kumaksud tadi adalah Janji Darah Yang bercerita tentang Shiren Seorang istri dari Pak Sutri Muda Yang malamin teror tak kasat mata Dari masa lalu suaminya Reyhan Karena Reyhan ini ternyata punya janji Sama sepupunya yang udah meninggal lor Tenang aja film ini bakal tak review tanpa spoiler Tapi sebelum itu yuk gabung dulu ke grup Telegram Sinless Karena kita disana bisa ngobrolin banyak hal seru Bisa review film, cerita mistis, atau sharing pengalaman horror Scan barcode nya disini atau klik link di description box Oke deh bismillahirrahmanirrahim Yuk kita check it out Aku pribadi menilai poster dan trailernya cukup bikin penasaran ya Apalagi dari warna dan gambar si poster itu kan kayak kelam dan suram gitu Judulnya juga Janji Darah Wah ini aku mikirnya bakalan ada drama percintaan yang tragis lor Dan ternyata setelah nonton betul Menurutku film ini berpotensi bakal jadi oke Rasanya juga creepy Ya bayangin aja ada bocah cilik bikin janji-janjian pake darah Kayak gak ada kegiatan seru lainnya apa meri gitu Nah tapi sayang sekali dari opening scene sampe judulnya muncul aja aku udah Aduh kayak gini lagi Ingin keluar tapi masalahnya ini aja baru mulai gitu Jadi aku berusaha bertahan ya kawan-kawan Kenapa aku bisa bereaksi begitu? Sebab lagi-lagi aku merasa kayak lagi nonton sinetron Yang harusnya ada di TV tapi ini di bioskop Aduh 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 Oke bentar ya ini tak bahas satu-satu aspeknya mulai dari plot filmnya dulu Kuakui klaim berdasarkan kisah nyata memang menarik Jadi gak apa-apa kalau pernyataan itu mau dijadikan trik marketing Cuma menurutku lama-lama terlalu banyak film horror yang ceritanya ngambil dari sumber lain Kisah nyata orang lain lah, tragedi viral lah, thread dari sosmed lah Yang konsepnya fiktif itu juga menarik dan asik loh Asal pengemasannya tuh bisa keluar dari zona nyaman horornya Indonesia Cuma ya lebih susah memang Tapi kalau gak dicoba bakal gitu-gitu mulu gak sih kualitas film horror kita? Upgradenya ibarat kayak siput Lambat lor Dari segi alur cerita, janji darah menurutku lumayan rapih ya Minim plot hole-nya Mungkin karena ini diambil dari sebagian kisahnya sutradaranya sendiri Yaitu Sentot Sahid Jadi ceritanya mudah dipahami juga Tapi beberapa adegan tuh bertele-tele Rasanya gak sat-set dan terkesan buat ngelama-lamain durasi aja Terus ada 1-2 plot horror yang asah gitu dari planting awalnya Waktu horornya juga Aduh kurang neror Setannya kayak mager cuma gitu-gitu doang ngelur Ngedorong stoler Matiin lampu Make teror ala-ala film jadul yang memang cukup realistis Tapi ngebosenin Gak ada serem-seremnya Achan Hantunya juga Ya itu deh Keliatan low budget Dari mana duitnya? Untungnya Untungnya nih ya Filmnya tuh disupport sama acting pemainnya Ada Natasha Wilona yang memerankan Shiren Ya meskipun actingnya seperti itu ya Tipikal FTV Tapi lumayan kok aksi dan reaksi dia ketika diteror sama setannya ini cukup logis Apalagi dia ceritanya lagi hamil muda ya kan Sampai Suparno itu aku bisa mengerti lah Terus ada Emir Mahira yang jadi Raihan Sebenernya boleh lah oke juga dia Gak yang jelek-jelek amat Tapi entah kenapa aku ngeliatnya dia disini gak ada perkembangan karakternya lor Emosinya stagnan Padahal dia tokoh utamanya disini Terus yang jadi Dinda sepupunya Raihan Yang meranin itu Fergie Britannic Dia juga bagus Menurutku dia berpotensi jadi kayak Sharifah Danish Tipikal aktor yang cocok untuk memerankan karakter-karakter creepy di film horror Selain tiga tokoh utama itu Ada juga Jinar Maisa Ayu Kiki Narendra Dan Yati Surahman Yang mana mereka ini aktor-aktor senior Yang udah kemana-mana banget Dan actingnya harusnya bagus Dari sutradaranya sendiri Sentot Syahid Dia juga punya portfolio yang bagus sebagai editor film-film lain Kayak Petualangan Syerina Bumi Manusia Terus penulis skenario nya Jujur Prananto Itu dia yang nulis skrip Ada apa dengan cinta loh lor Yang menurutku itu kan film-film bagus dan legendaris gak sih? Tapi pertanyaannya Kenapa di film ini banyak pengadeganan yang terlihat cringe dan aneh? Aku kurang suka tuh sama adegan Rehan yang sering banget nyium jidatnya Shiren Aku doang banget apa di akhir adegan harus kayak gitu Menurutku untuk nunjukin kemistri pasangan gak perlu kebanyakan sentuhan fisik deh Jujur itu tuh gak bikin baper Justru ilfil lor Karena too much Aku sama temenku aja tuh sampe taruhan Ini abis ini bakal dicium gak? Eh ternyata bener Tapi udahlah ya Anggep aja memang love language-nya Rehan ke istrinya ini physical touch Terus yang bikin aku ngakak besar lainnya Ada scene di mana Si Rehan lagi diajak ngobrol sama suaminya Eh dia malah turut lor Nah itu kocak banget ya Allah Aku masih inget banget Dia tiba-tiba merem gitu Abis itu dicium lagi jidatnya Ya Allah Aku kalau jadi suaminya udah aku sentil tuh jidatnya Gak sopan Ya mungkin memang karena aku bukan penikmat FTC atau sinetron Jadi ketika ngeliat adegan-adegan yang semacam itu Ketawa banget Dari segi sinematografi Ya wis lah itu memang cocok Kayang di OTT bukan di layar lebar Satu cutnya persis kayak sinetron Penempatan musik dan skorinnya aneh Nah ini nih Unten nih ya Harus banget ya tiap adegan itu dikasih scoring Perkara narik lidi dari sapu aja dikasih efek musik luhur Adegan yang gak lagi ngapa-ngapa ini Gak ada apa-apa Itu dikasih Heboh banget ya Allah Apa sih lebay gitu Gak serem enggak Jatuhnya tuh berisik Udah gitu kenceng banget Ya Allah itu Bikin budek asli Buatku pribadi ya Untuk ngebangun adegan serem di film horror Itu gak perlu lebay scoringnya Karena gak realistis Di dunia nyata Justru dengan adegan-adegan sunyi Henning Cuma ada suara hembusan angin Itu bakal lebih kerasa menegangkan Atau kalau mau dikasih scoring Bisa pakai musik ambient yang bertempo pelan dulu Terus nanti seiring tense-nya naik Baru tempo musiknya juga naik Bisa buat ngedukung jumpscarenya nanti Jadi tuh ada gradasi Suasana horornya dibangun pelan-pelan Gak yang ujuk-ujuk keras dan kenceng Yaitu menurutku sih ya Dengan melihat film-film horror yang secara global dinilai berhasil Nah oke deh Begitu aja review film janji darah versi aku Sayang sekali menurutku ini masih masuk kategori film horror sampah Bakal aku kasih rating 3 per 10 Gak apa-apa Gak apa-apa Kadang memang kejujuran ini terasa menyakitkan Nah semoga film-film kayak gini nih Bisa jadi bahan pelajaran untuk para sineas Indonesia Supaya perfilman kita kedepannya makin lebih baik Nah menurut kalian gimana yang udah nonton filmnya Saya mau komen di bawah Dan buat yang belum nonton Alhamdulillah bersyukur lur Thank you udah nonton sampai selesai Like, share, subscribe Dan juga nyalain notifikasinya Biar kalian bisa update terus sama video baru kita Dukung kita juga oleh last time ring ya Linknya ada di description box Dan jangan lupa join grup telegramnya Karena aku gak sabar buat ngobrol sama kalian disana Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax